Intro Oke kembali lagi di channel Youtubenya Wikasel Gadgetmat Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan di Macbook Mungkin banyak yang pengen tau dan atau mungkin sudah tau ya Kali ini kita bahas terlebih dahulu di kelebihan Macbook Yang pertama adalah daya tahan mesin yang kuat Harga yang mahal hingga puluhan juta juga menyuguhkan kualitas yang bagus Seperti daya tahan mesin yang tahan lama Sistem operasi yang baik dan fitur di dalamnya yang diunggulkan dari produk lainnya Selain itu juga terdapat aplikasi pengolah data Yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan ataupun sekolah ataupun kuliah Wah mantap banget nih Dan yang membuktikan produk Apple ini memiliki daya tahan Yang kuat adalah banyak sekali pengguna Macbook yang keluaran tahun 2015 Sampai sekarang tahun 2021 masih tetap digunakan dan layak untuk dipake Wah emang produk Apple ini untuk jangka panjangnya bagus banget sih Menurut saya karena juga keamanan sistem operasi yang baik Dan juga kita tidak memerlukan software yang antivirus itu tidak ada di Macbook Jadi kayak Trojan dan lain-lain itu tidak ada di Macbook Yang ketiga adalah desain yang keren Selain dilihat dari daya tahan dan keamanannya Keamanannya cenderung orang ini membeli Macbook itu dari segi desain Selain dari segi fitur ya Karena desain Macbook ini simple, keren, dan elegan Serta ukuran dan bentuk Macbook terbilang tipis atau slim ya Tidak berat seperti laptop gaming yang lainnya Jadi memudahkan untuk dibawa kemana-mana dan menambah produktivitas Anda Wah mantap banget nih ternyata Macbook ya Tapi saya masih belum punya Macbook ya Yang keempat adalah user friendly Dari segi sistem operasi Macbook menawarkan sistem operasi bernama MacOS Yang memberikan pengalaman baru terhadap pengguna baru Atau juga mempermudah pekerjaan Karena kan mudah digunakan dan bisa memberikan manfaat yang baik Keren banget nih Display layar yang menakjubkan Ketika kita melihat layar laptop ataupun lain Terkadang mata kita itu terasa pedih ya Karena kan kualitas layar yang baik Serta sekarang lagi populer juga yang namanya retina display Yang dapat memanjakan mata kita Nah ini cocok untuk para desainer Karena dari segi tampilan yang ada di layar Macbook ini memiliki Warna yang akurat Jadi warnanya akan sama ketika dicetak Biasanya seperti itu Yang keenam adalah Bisa di install Windows Untuk kelebihan yang terakhir ini sih Dapat menjelaskan sistem Windows Yang bisa dioperasikan di Macbook Kalau Windows untuk Macbook gak bisa Jadi ini Macbook untuk Windows bisa banget Ini yang dinamakan dengan bootcamp Jadi menjalankan sistem operasinya secara paralel atau virtual Itu sih keenam kelebihan dari Macbook Tapi juga ada kekurangan dari Macbook Langsung aja kita bahas Yang pertama adalah harga perbaikan atau service yang mahal Jadi jika kalian punya Macbook atau punya produk Apple yang lainnya Itu dirawat dengan baik-baik Jangan sampai jatuh Atau kecelakaan yang gak kita duga ya Karena biaya repairnya itu sangat mahal Apalagi layar untuk Macbook Pro Itu harga hingga sampai 10 jutaan atau lebih Itu juga bisa Jadi sayang banget kan Kita hanya mengeluarkan tabungan kita untuk repair Macbook Yang emang benar-benar butuh perjuangan untuk belinya Jadi harus dirawat dengan baik-baik Yang kedua adalah service center atau tempat service langka Karena service di Indonesia untuk saat ini masih tergolong langka ya Menurut saya karena masih terdapat di kota-kota besar Kemungkinan di Malang masih belum ada Ada di Surabaya, Jakarta, dan kota-kota yang lainnya Yang ketiga adalah harga aksesoris yang mahal Macbooknya mahal Harga aksesorisnya pasti juga mahal Seperti konektor Konektor untuk buat kita Misal presentasi Atau konektor USB-nya Atau casnya Itu harga masih 500an lebih lah kadang Itu sangat ya lumayan merogok kocek lah Tapi harus dipersiapkan juga sih Karena buat menunjang produktivitas Kalian untuk bekerja atau untuk hal yang lainnya Yang keempat adalah cepat panas Jadi ketika kita menjalankan aktivitas seperti Contohnya di Macbook Pro ya Seperti kita editing video, render, 3D, dan animasi Itu akan menimbulkan cepat panas Karena dari segi bahan sendiri Ini pakai bahan aluminium Bukan dari mesin yang panas Itulah beberapa kelebihan Dan kekurangan dari Macbook Kalau ada kekurangan atau kelebihan yang lainnya Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Youtube BKSL Gadget Mart Yang akan terus membahas tentang produk Apple Kalau ada ide konten yang lainnya Bisa juga ditulis di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke, see you Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati